Saudara seorang guru di Mojokerto, Jawa Timur membuat laporan palsu menjadi korban perampokan uang 150 juta rupiah. Polisi yang menerima laporan menemukan sejumlah kejanggalan. Untuk menutupi laporan palsu yang dibuatnya, Sri Wahyu Liati berpura-pura pingsan hingga dibawa ke rumah sakit. Polisi mulai mengendus kebohongan sejak pernyataan pertamanya di kantor polisi. Sri saat itu mengaku telah dirampok di jembatan desa Tanjang Rono setelah mengambil uang sebesar 150 juta rupiah dari sebuah bank. Saat polisi melakukan pemeriksaan, bank tersebut atau bank menyebut tidak ada penarikan seperti pernyataan Sri. Sri Wahyu Liati mengaku terpaksa membuat laporan palsu untuk menutupi perbuatannya dengan menghabiskan uang sebesar 150 juta rupiah milik orang tuanya. Polisi akhirnya memutuskan untuk tidak memidana Kansri yang telah membuat laporan perampokan palsu. Salah satunya karena adanya maaf dari kedua orang tuanya. Tan sengaja memberikan keterangan palsu membuat laporan anduan palsu karena yang bersambutan takut. Tiga tahun yang lalu yang bersambutan pernah diberikan uang 150 juta oleh orang tuanya yang merupakan uang hasil pensiun untuk direpulsi tokan. Namun sekarang uang sebut habis untuk keperluan sehari-hari dan sekarang yang bersambutan malu. Dan untuk menutupi kemaluannya itu yang bersambutan membuat cerita bahkan sampai membuat laporan palsu di polisi. Terima kasih telah menonton!